Tim gabungan Jatang Ras Poresta Barerang dan Sat Reskrim Polsek Batam Kota berhasil mengungkap kasus pembunuhan sadis yang terjadi di perumahan Mitra Raya Kota Batam, Kepulauan Riau. Pelaku pun terpaksa diberikan tindakan tegas dan terukur karena dia berusaha kabur dan melawan petugas pada saat dilakukan pengembangan mencari barang bukti. Bravo Tim Jatang Ras Poresta Barerang dan Sat Reskrim Polsek Batam Kota. Sikat terus para pelaku tindak kejahatan. Penemuan mayat wanita membuat geger warga perumahan Mitra Raya Kota Batam, Kepulauan Riau. Sat Reskrim Polsek Batam Kota yang menerima laporan langsung olah tempat kejadian perkara dan periksa sejumlah saksi. Korban Kui Hong ditemukan tergeletak di dalam kamar dengan bersimbah darah diduga tewas akibat pembunuhan. Bannya dari rumah. saya pengen nggak apa-apa kan? apa-apa, pengen aja gimana itu? ada? ada? ada bang, pengelaman ha? cincin ini ini anting-anting bapak anting-anting itu ya? iya anting-antingnya ada? oke 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 cari ini kanung-kanung ada nggak? biar nggak, biar pasti dia punya kanung nggak? biar pasti, nggak apa-apa itu bawa lagi, bawa lagi harusnya sini waduh nama saya kenapa? apa? 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 wow banyak Dari hasil penyelidikan, polisi kantongi identitas pelaku pembunuhan. Pelaku diduga mantan karyawan korban bernama Samsul. Di pimpin kasut reskrim Poresta Barelang, Komisaris Polisi Andri Kurniawan, tim Jatandras Poresta Barelang diterjunkan, membackup tim opsional satreskrim Polsek Batam, Kota. Polisi datangnya rumah terduga pelaku dan sempat menemui keluarga pelaku terlebih dahulu. Pada saat dilakukan pengembangan, petugas terpaksa memberikan tindakan tegas dan terukur. Karena tersangka Samsul berusaha melakukan perlawanan. Keterangan awal, kemacin yang tidak wajar. Berdasarkan laporan awal tersebut, akhirnya dari tim dari dekat-dekat dari Polsek, langsung turun, kecek ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, ternyata si korban sudah dibawa ke rumah duka. Dilihat dari hasil interogasi awal dengan dekat-dekat yang ada di rumah sakit, dan komodensitas proses di rumah duka. Ada tanda-tanda yang menurut kami kekerasan. Ini yang membuat kita menggali informasi, melakukan pendalaman ke Bali, penyelitian ke Bali. Ada dugaan tidak di dana kemuruhan. Alhamdulillah, kurang lebih tidak sampai dari 24 jam. Terlaku juga ketama. Dijal S, yang mana? Keterangan awal sementara. Motif yang kita dapatkan adalah dendam. Dari pemeriksaan, tersangka Samsul mengaku membunuh korban karena dendam. Tersangka yang pernah bekerja dengan anak korban dipecat beberapa bulan lalu. Tersangka dikenai pasal tentang pembunuhan berencana, ancamannya 20 tahun penjara atau maksimal hukuman mati. Dari pemeriksaan, bakalan ada aksi yang seru lagi. Pantengin terus, jatan! Terima kasih. Tersangka, Terima kasih.